luar dari matatunas batis ini teman-teman ini bawa bunga dan bunganya lumayan cakep banget ya cakep lumayan tuh ada berapa dompol tuh kalau saya itu mah ada kali ya berapa ya Om ini warnanya cakep banget mirip banget sama di negara asalnya verasinya lihat teman-teman ini bahasa ukuran buahnya juga besar besar ya ukuran buahnya besar relatif lebih besar daripada tangan saya dagingnya saya lihat teman-teman ini daging jadi makanya kalau varitas yang crunchy ini dagingnya putih seperti ini daging yang padat teman-teman ya 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 ini tinggi gula manis banget ya manis banget ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel pemuda nganggur jangan lupa nganggur hari ini jauh bumi jalin selaturan pakai teman-teman ya jadi sekarang kita akan lihat update-an pertembangan tambuh lampot yang sempet viral langsung terlame waktu itu kita akan lihat update-an dan perkembangan seperti apa di Taman Anggur Ponjay langsung aja tanpa banyak bahasa basi Mari kita tanya Mari kita tanya Halo Assalamualaikum Om Waalaikumsalam Omaris apa kabar Alhamdulillah disini ya baik Om ya kebetulan mumpung lagi mampir ya di sekitar sini kita lihat update-an perkembangan yang ada di Taman Anggur Ponjay ya bisa-bisa silahkan-silahkan Om nah disini teman-teman nih kita lihat banyak banget tambuh lamput tambuh lamput bahan-bahan tambuh lamput ya ya ini kebetulan bahan-bahan yang saya dikerjakan pesanan dari klien Om oh ini pesanan ya customer dari klien datang ke sini bawa pot pokoknya saya bikinin deh pasangin Oh minta dibikinin dipasangin ini model apa nih Om ini model melingkar Om cincin melingkar ini empat tiang Oh yang kayak gini yang kayak gini nih yang udah jadi ini ukuran 120 cm 120 cm ada yang 120 juga Om ada yang 150 juga ya nah kan saya ke di di Sopi itu kan ada yang tiang rambatan yang Om jual itu di Sopi juga ada kan Om ya Iya betul ada yang harga di 125 ada yang di 175 cuman bedanya itu apa Om bedanya di ketinggian aja Om oh ketinggian aja tinggi yang ada 120 cm ada 150 cm gitu jadi semakin beda tiga semakin beda harganya Iya betul mungkin contohnya kayak ini temen-temen nah itu ada ini adalah yang rambatan para-para ini di harga yang 175-75 yang atasnya 225 225 itu ya harus dapat ini di toko tokopedia Sopi ada Oh di gc pokoknya di marketplace Taman Anggur Ponjay ya nanti kalau kalian nggak dapet ini mau datang ke sini juga boleh boleh-boleh mau custom juga boleh Om kasem juga boleh dalam jumlah banyak boleh siap Oke langsung bisa hubungi aja ke Om Aak ya Taman Anggur Ponjay siap-siap Om pengen lihat nih Greenhouse apa updatean tambulang kota yang kemarin sekarang Ayo kita lihat seperti apa ya Nah udah ini udah mau pada mateng Om sudah mulai mau pada mateng ya cuman tetap masih belum kegarap ini ya perawatannya jadi masih masih ya apa ya kurang rapi Om kurang rapi ini yang transfiguration kemarin ya ya kalau dari segi ukuran eh dia jadi nggak begitu besar nggak begitu besar nggak maksimal Om mungkin ini faktor karena kebanyakan piara buah Om faktor piara buah jadi bisa jadi penyebabnya seperti ini ya ya buahnya bisa dilihat teman-teman ini dibalik daun ini semuanya buah ini buah ya ini buah padahal hanya di dalam tambulang pot ukuran 50 liter ini udah manis belum merasanya manis udah cuman belum matang ya jadi agak masih hambar lah estimasi Om estimasi panen tuh kapan ini ini sekitar satu bulan Om satu bulan lagi ya satu bulan lagi satu bulan lagi kalau kalau kondisi seperti ini perawatannya seperti Om perawatannya tetap Om kita hanya lakukan penyiram-penyiraman hanya sedikit pemberian ini aja abmik tetap jalan Om abmik tetap jalan ya hari sekali penyiraman kalau buah sebanyak ini sehari sekali aja Om selang-seling sama abmik Om sehari sekali ya tapi kalaupun ini kondisional Om kalau bener-bener memang udah kering banget walaupun pagi disiram sore misalkan bisa disiram lagi disiram lagi ya ya itu ini yang tambulang pot para-para ya para-para kalau yang ini yang terhalisnya ini yang terhalisnya Om nah yang terhalis suka kemana ada tiga nih Om nih ada tiga yang sisanya gimana Om yang satu itu gini Om mungkin karena Hai istilahnya itu tepar Om yang satu Oh K.O. K.O. nih K.O. ceritanya ya entah itu faktornya karena kebanyakan buah atau karena emang di masalah penyiraman yang mungkin kurang-kurang penyiraman dan kemarin sempat ditinggal mudik jadinya ya begitulah Oh jadi ada yang kayak semacam dehidrasi gitu Om udah enggak terselamatkan berapa-berapa dompon yang kau itu berapa dompon 59 dompon 59 dompon K.O. teman-teman di pot ukuran 50 liter mungkin itu bisa jadi penyebabnya banyak faktor bisa jadi memang over cluster bisa jadi memang karena telat penyiraman ya betul-betul ya pohonnya mana Om tuh pohonnya udah di luar sana Om udah di ini sedang di pruning dipangkas ulang lagi dibuang disisain dua sekunder aja dua sekunder di rehabilitasi lagi diperbaiki lagi mudah-mudahan sama dibesarkan potnya ganti media tanam mudah-mudahan selamat kita itu bagian dari upaya aja Om ya dan mungkin bisa jadi buat bahan pelajaran buat teman-teman yang lain kali ya Om ya betul-betul kalau semisakan memang di dalam pot buahnya banyak ya bahkan memang anggur tuh dalam satu pot bisa mengeluarkan bunga ratusan ya betul-betul tetap harus diseleksi lagi tapi kita juga harus bijaksana Om dalam memelihara kalaupun ini ya kita sesuaikanlah dengan kondisi pohon senang sih senang emang eforia Om betul tetapi kadang-kadang kita telena akhirnya memaksakan pohon untuk tetap menanggung beban besar gitu ya akhirnya ya bisa jadi nggak maksimal di buah Om tapi pada intinya bahwa anggur yang kita tanam adalah anggur yang genjah mudah berbuah dan relatif apa ya usia muda udah berbuah udah bisa berbuah betul-betul jadi ya baik lagi teman-teman kalau misalkan kayak yang tadi di bawah tuh di video sebelumnya itu mau bawa ratusan bunga pun enggak ada masalah ada masalah ya pertama usia pohonnya sudah mencukupi ya kedua si pohon penanamannya di grounding di grounding di tanah ya teman-teman jadi nutrisinya dia bisa mencari sendiri kalau kita kekurangan memberikan nutrisi kurang lebih seperti itu kalau dipotnya dia hanya mengandalkan nutrisi yang kita berikan aja jadi ya setidaknya kita juga harus tepatnya dalam melakukan pembunuhan dan perawatan yang mana juga kita sempat bertanya-tanya ya bareng sama Kang Warso ya kira-kira mampu atau tidak mampu atau tidaknya bisa kita lihat nanti emang sang Kang Warso itu ya kurangin kalau tidak perlu kurangin sedikit kalau perlu dikurangin tapi kalau buah-buah sedikit mam kayak ini nih A53 nih ya walaupun Andre 53 A53 ternyata ada buahnya tiga dompulan kalau salah dan empat malah dan bagus kualitasnya oke ini Andre 53 masih aman ya walaupun kalau buahnya tidak terlalu banyak julian julian ini banyaknya buah susulan nih Om yang susulan-susulan kemarin ini Om hasilnya ini karena tidak terlalu kerawat kan ah udahlah buahnya udah habis eh ternyata masih banyak nih dan juliannya potnya relatif lebih besar ya Iya amat lebih besar jadi misalkan mungkin ukuran potnya lebih besar jumlah buahnya juga mungkin bisa jauh lebih banyak ini yang paling merona apa nih Om ini Efres Om ini Efres emang mantep ya yang karetas genja-genja genjas warna merah manis cantik-cantik ada lagi Om yang ini tetap Basanti Om favoritnya Om ada yang mana Bas ini udah banyak di icip-icipin sama pengunjung Om cantik banget temen-temen penasaran kalau gak icip-icip katanya katanya rasa apel Om Om boleh icip-icip Om Om ini warnanya cakep banget mirip banget sama di negara asalnya verasinya lihat temen-temen ini Basanti ukuran buahnya juga besar temen-temen ukuran buahnya besar relatif lebih besar daripada tangan saya dan ini tandanya juga lumayan panjang temen-temen ya kalau bunga sempur tandanya lumayan panjang ini juga sama AB mix saja Om AB mix itu Om pure AB mix semua itu pembangkakan AB mix high grow aja dan juga untuk pemangkasan dia pemangkasan ini saya dari potes pucuk Om potes pucuk aja karena belum dipangkas pembuahan benar-benar jadi excel brick-excel brick bawa bunga dipiara itu Om dan genja juga temen-temen ini sebagian udah dipanen ini buah-buah atau buah-buah sisan aja dan masih banyak ya ini warnanya saya cakep banget suka banget emang warna basantinya Om ya ini bunga susulannya Om ya ya itu buah-buah susulannya tuh basanti boleh saya coba Om oh boleh banget kita coba ya rasa apa tapi bener sih Om kita kalau kalau yang matang itu yang mana Om yang saya biasanya nggak tahu nih ini kan basanti ini walaupun belum matang sempurna rasanya udah manis udah ini Om jadi milih yang mana aja menurut Om yang mana deh terserah gitu itu aja dari Om deh biar kedengeran teksturnya ini ini agaknya ya bener-bener kayak makan apel Om kayak makan apel ya masa sih mari kita coba manisnya minta ampun kita coba ini yang agak gede deh teman-teman tuh ya gede daripada jempol saya ini masih gede buah-buah jantinya ya ya gede teksturnya temen-temen dagingnya bisa dilihat temen-temen ini daging jura pulang jadi makanya kalau varitas yang crunchy ini dagingnya pinggirnya putih seperti ini daging dengir padat temen-temen ya iya 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 dan ini tinggi gula manis banget om ya manis banget om manis banget ya basanti boleh jadi rekomen buat temen-temen semua nih yang mau tanap manggur yang varitasnya jaring crunchy basanti boleh banget ya cobain temen-temen dan lagi rasunya mantap-mantap om ya mantep banget ya mana-mana ini bahasa favorit saya disini om apa nih favorit saya disini tuh yang basanti Oh favorit nih kalau tak sama taldun taldun kan crunchy juga tuh om tuh taldun sama basanti om lebih rekomen mana ini susah dipilih om dua-duanya ini om tapi kalau dari segi manis oke lah nah basanti kalau masalah garing sama lah garingnya di rasa-rasa manis aja om berarti taldun gak manis taldun tuh manis manis ya maksudnya si basanti jauh lebih manis lebih manis ini manisnya tinggi jadi taldun manis kalau ada teman-teman yang salah paham akhirnya taldunnya nggak manis nah ini apa nih nah ini om ini si pohon yang om pertama kali konten yang banyak buahnya itu ini yang kan pertama kali transfigurasi yang buahnya paling banyak ya sebelum tiga bulan yang lalu kan kita upload tuh buah banyak sebelum itu teman-teman kita sudah pernah upload beberapa bulan mungkin 8 bulan yang lalu ya betul-betul 8 bulan yang lalu transfigurasi buahnya baik juga pakai ABMX juga tuh pakai ABMX salah persepsi antara 10 mili per liter air atau 10 mili per 10 liter air ya gitu ya betul jadi kenapa saya pindahkan ke pot kecil ke pertama karena ini kemain makan tempat om ya terlalu besar itunya sementara GH nya mini gitu ya jadi kalau itu tetap dipertahankan dengan konsep diliarkan wah susah bergerak kita tempat akhirnya kita sederhanakan aja sambil kita ganti pot yang lebih besar terus kita hanya memihara dua sekunder aja om dua sekunder aja nah pada saat biara dua sekunder ini pada seput tunas tersirnya itu langsung pada bawa bunga om bawa bunga bawa bunga om bisa ditengah dari bawah ini sekarang lebih lebih ini lebih menarik lagi karena buah ada di tengah-tengah para-para om transfigurasi nih om ya iya padahal transfigurasi ini tipikal karakteristiknya kan dia sukanya di batang yang muda om ya betul-betul di batang muda tapi ini di batang tua di batang tua pembentukan dari sekunder keluar dari matabat ya keluar dari matatunas bat sini teman-teman ini bawa bunga dan bunganya lumayan cakep banget ya cakep om lumayan tuh ada berapa dompol tuh kalau saya itu mah ada kali ya berapa ya saya belum satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belasan 12 dompol 12 dompol dan ini masih potensi keluar bunga om di ujung-ujungnya om masih berbuang-buangin karena saya nggak mau lagi yang disebutkan istilahnya over cluster om over cluster lagi ya jangan sampai terjadi seperti hal yang tidak diinginkan jadi merupakan pengalaman gitu om jadi pentingnya pengalaman tuh disitu om kalau ini mudahan dengan meminimalisir buah ya nanti hasilnya maksimal kalau ini mudahan aman ya teman-teman karena di belakangnya tidak terlalu banyak dan ukurannya jauh-jauh lebih besar ya ya betul om dan ini cakep banget nih Transfiguration di sistem para-para tinggi 125 125 ini om pot 50 eh 60 sorry pot 60 dia buahnya pas banget ideal di sini om ya ideal om tidak terlalu jauh ya dan ini belum dijarangin om mungkin harus dijarangin juga karena memang kalaupun enggak nanti terlalu rapet om biar lebih maksimal besaran berinya oke betul ya karena ini masih rapet banget nanti dia bisa terhimpit-himpit teman-teman ukuran buahnya nggak bisa maksimal ini juga salah satu tips nih kalau teman-teman ada yang bertanya gimana cari 12 buah anggur salah satunya dengan penjarangan teman-teman ya ya kayak gitu oke ada lagi nggak om ada ini di sini paling ya di sini ada tran yang dulu di Excel lebih apa pangkas di bawah dan ternyata emang tidak mau dia di batang di bawah masih hijau dipangkas pecahin mata tunas akhirnya yang terjadi ya tidak bawa bunga tidak bawa bunga tetapi jangan usah khawatir nanti ini kita Excel break lagi bisa bawa bunga lagi biasanya bawa bunga di Excel break om ini berarti kontradiksi sama dengan ini om ya ya jadi di batang tua pangkas di satu mata tunas dia bawa bunga ya dan kan ini di batang muda yang harusnya dia bawa bunga tapi dia nggak mau bawa bunga cuman satu aja ini ada nih bonus ada bonus satu nih potongnya di sini oke mungkin nanti nanti itu bisa jadi bahan evaluasi dan pembelajaran buat kita semua om ya ya betul kalau ini dulu sempet over cluster juga om karena buru-buru diselamatkan ini hampir-buru juga kita buangin pangkasin sebagian disisain beberapa tunas apa eh buah buah Alhamdulillah pucuk aktif lagi pada bawa bunga juga bawa bunga lagi ya ini bunga bunga setelah bunganya dikurang-kurangin kalau tidak dikurangin mungkin bisa ko lagi ko lagi nah tapi Alhamdulillah udah diambil tindakan cepat kita ini kita pangkas oke Om mungkin ada saran nih buat temen-temen penghobi anggur yang nanam anggur juga seperti apa sarannya jadi gini Om kita akan nanam anggur eh dengan berbagai cara agar anggur begitu berbuah Om tuh pada saat pun berbuah ya kita harus lihat luar juga kondisi pohon Om misalkan pohon masih usia muda terus anggurnya tiba-tiba tumbuh banyak buah nah kita juga jangan terlalu eporia Om bila perlu itu kita harus bijaksana dalam memelihara atau menge apa namanya merawat anggur yang mana yang akan dirawat dibatasin gitu jangan semuanya harus dipiara karena nantinya itu ke buah nggak maksimal khusus anggur yang masih usia belia ya pohonnya ya misalnya usia belia bawa buah banyak ya usahakan buahnya di minimalisir aja dikurangin dibatasin lah jangan dipiara semua karena bila dipiara semua itu tadi bisa menjadi upper cluster dan ke beri juga tidak maksimal harusnya ini besar-besar Om tapi karena emang kebanyakan buah jadinya enggak sesuai buah yang normalnya gitu gitu Om jadi itu teman-teman ya pengalaman yang diberikan dan ada manfaatnya salah satunya kalau misalkan kalian punya tambuh lampuat berbuah banyak apalagi faretas-faretas genja itu tidak menutup kemungkinan bisa keluar bunga tuh ratusana kalau saran dari Om Maat kalau pohonnya masih muda dan kondisi pohonnya terlalu masih kecil lebih baik dikurangi ya piara sewajarnya aja jangan terlalu banyak ya kecuali memang seperti yang video kita sebelumnya dibawah sana itu Taldun dan juga Jupiter buahnya banyak banget tanamnya di pot dan usia tanamnya di tanah dan usia pohonnya sudah cukup itu mempunyai tahunannya kuat banget Om ya kalau itu ya masih yang dibawah kan udah tahunan dan empat tahun yang tiga tahun ini baru empat bulan lima bulan Om ya empat bulan lima bulan kecil disuruh ngurus anak banyak iya kelelar tepar tepar dia ko ya salah satunya ada satu pohon juga sudah kau mudah-mudahan ini ini masih selama sampai panik salah ini selama tahun karena lebih satu upayakan ini satu bulan lagi ya iya betul kalau ini mungkin tidak terlalu banyak kalau engkau itu sampai 59 klas terakhir lebih 60 lah ya 60 60 dalam pot ukuran 50 liter kalau ini berapa 39-an 30-an ini 30 kurang 20 mungkin nanti eh kita tak kita doain aja mudah-mudahan sampai panas salah selamat ini Oke Om Ma terima kasih banyak salam pengguna nganggur salam pengangguran salam salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh